1. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana mengatur mengenai tata tertib di dalam masyarakat dan pelanggarnya bisa dikenakan sanksi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh A. Aristoteles, B. Van A. Eldoorn, C. S. M. Amir, D. Wiriono Kusumo, E. Prof. C. S. T. Kansil. Jawaban yang benar adalah C. Pendapat tersebut secara umum merujuk pada konsep hukum yang dikemukakan oleh C. S. M. Amir. Ia merupakan seorang pakar dalam bidang hukum yang menggambarkan hukum sebagai aturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Dua isi dari WDNR tahun 1945 pasal 1 ayat 3 adalah A. Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan B. Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia C. Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan semboyan bineka tunggal ika D. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda E. Negara Indonesia adalah negara hukum Jawaban yang benar adalah E. Isi dari WDNR tahun 1945 pasal 1 ayat 3 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum 3. Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah A. Kesadaran hukum B. Kekuasaan C. Pengetahuan hukum D. Aparatur hukum E. Hukum Jawaban yang benar adalah E. Hukum menjadi landasan utama yang menetapkan aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Keberadaan hukum yang adil dan berlaku untuk semua adalah fondasi utama bagi terciptanya keadilan dalam sebuah sistem sosial 4. Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya untuk A. Menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu B. Memberikan hukuman bagi pelanggar hukum C. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib D. Membuat jera dengan sanksi yang tegas E. Menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Jawaban yang benar adalah A. Tujuan dibuatnya peraturan hukum pada umumnya adalah Menciptakan keadilan sosial bagi setiap individu Peraturan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelanggar Tetapi juga untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan merata bagi seluruh individu dalam masyarakat Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, hak, dan keadilan bagi semua warga negara 5. Tugas sebagai penuntut umum dilakukan oleh A. Polisi B. Jaksa C. Hakim D. Mahkamah Agung E. Mahkamah Konstitusi Jawaban yang benar adalah B. Penuntut umum atau Jaksa adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum di pengadilan atas nama negara Mereka mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun dakwaan untuk kasus yang akan diajukan ke pengadilan 6. Sebagai warga negara yang baik seharusnya sikap kita berusaha melaksanakan peraturan sebaik-baiknya karena A. Peraturan itu menguntungkan jabatan kita B. Peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang C. Peraturan itu untuk kesejahteraan kita sendiri D. Untuk menghindari sanksi yang berat E. Mendapatkan penghargaan dari penegak hukum Jawaban yang benar adalah C. Peraturan biasanya dibuat dengan tujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama Melaksanakan peraturan dengan baik seharusnya dilakukan karena hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan kita sebagai individu maupun masyarakat secara keseluruhan 7. Salah satu fungsi konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara adalah A. Menjadi sumber tertib hukum D. Yang mengatur dan mengendalikan kekuasaan pemerintah agar tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan sewenang-wenang terhadap warga negara 8. Perhatikan beberapa tindakan berikut 1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan 2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan 3. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional 4. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya Tindakan-tindakan tersebut merupakan tugas dari A. Polisi, B. KPK, C. Advokat, D. Hakim, E. Kejaksaan Jawaban yang benar adalah A Tindakan-tindakan yang disebutkan adalah tugas dari polisi Tugas-tugas tersebut merupakan bagian dari fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memelihara ketertiban masyarakat 9. Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah A. Menanam pohon di pekarangan rumah D. Membantu korban kecelakaan C. Olahraga setiap pagi D. Menaati rambu lalu lintas E. Menggunakan kendaraan umum Jawaban yang benar adalah D Tindakan yang mencerminkan usaha untuk melindungi hukum adalah menaati rambu lalu lintas Patuh terhadap peraturan lalu lintas adalah bentuk dari kepatuhan terhadap hukum yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya serta melindungi hak dan keselamatan semua pengguna jalan 10. Perhatikanlah hal berikut 1. Mengatur orang-orang 2. Menjamin kepastian hukum 3. Memaksa orang untuk melakukannya 4. Dikeluarkan oleh badan resmi yang ditunjuk khusus 5. Menghendaki perdamaian 6. Adanya sanksi yang jelas Tujuan dari hukum ditujukan nomor A1 dan 3 B2 dan 5 C5 dan 6 D2 dan 4 E3 dan 5 Jawaban yang benar adalah B Tujuan dari hukum ditujukan oleh nomor B yaitu menjamin kepastian hukum dan menghendaki perdamaian Hukum dirancang untuk memberikan kepastian dalam tatanan sosial dengan menjaga ketertiban dan juga untuk menghendaki perdamaian dengan memberikan kerangka kerja yang adil dan merata bagi semua orang Terima kasih telah menonton!